Pemirsa Biro SDM Polda Papua Barat, Supervisi Kesiapan Panitia Bantuan Penerimaan Anggota Polri Terpadu Akpol dan Bintara Gelombang 2 2022 di Polres, Sorong Selatan. Ketua Tim Supervisi Biro SDM Polda Papua Barat, Kompol Irfan Atria Musri mengatakan, kehadiran dirinya bersama anggota SDM Polda Papua Barat, Bripka Afif Rahmat Amir, dan Briptu Pandu Eka Surya adalah untuk memastikan penerimaan calon anggota polisi terpadu Akpol dan Bintara berjalan sesuai yang diharapkan. Selesai memberikan arahan singkat kepada calon casis, Tim melanjutkan dengan memutar video tahapan ujian seleksi penerimaan anggota Polri dan memeriksa sarana-prasarana dan kelengkapan administrasi yang digunakan bagian SDM Polresoursel untuk merekrut calon Akpol dan Bintara. Di samping itu, mengingatkan tim seleksi memperketat protokol kesehatan, mengukur suhu tubuh, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar tidak menimbulkan klaster baru.